penerbitan bersama pemilikian bersama mudah-mudahan Prof berkenan nanti bulan depan insya Allah kita mengucapkan kesedaran Prof lalu sekaligus kita boleh menunggu arahan Prof dan Prof Aisyah kapan kita boleh rapat online mendiskusikan rencana-rencana insya Allah 2021 ini semua mudah-mudahan semua kita tetap sehat di tengah pandemi sehingga bisa tetap beraktifitas. Selamat datang Prof Nur Aisyah Buang dosen di Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih Bapak Ibu warga ASRN. Saya mengajak adik-adik mahasiswa dari Ika Himatika Ikatan Himpunan Mahasiswa Matematika Indonesia untuk bersama-sama dengan kita sebagai anak-anak muda untuk menggerakkan ini turut bergabung sehingga boleh jadi kolaborasi antara senior dan junior boleh lebih menggerakkan bonus akreditasi perguruan tinggi kita masing-masing. Kita mulakan diskusi studium dengeral kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Saudara, Saudari, terima kasih semua bergabung atas studium general, atas undangan studium general kita pada pagi hari ini yang dilaksanakan oleh ASRN, ASEAN Comparative Education Research Network, dengan dukungan dari Ika Himatika, Ikatan Himpunan Mahasiswa Matematika Indonesia, dan kita secara khusus mengundang Ibu Prof. Dr. Nur Aisyah Buang dari Universiti Kebangsaan Malaysia untuk memberikan syarahan dalam studium general kita pada hari ini. Hari ini kita ada dua sesi, yang pertama adalah penyampaian syarahan dari Prof. Dr. Nur Aisyah Buang, setelah itu ada sesi tanya-jawab, mudah-mudahan waktu kita memungkinkan insya Allah kita akan sampai pukul 12 waktu Kuala Lumpur atau waktu Makassar, waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kepada Prof. Nur Aisyah bersedia bersama-sama dengan kita, apalagi kami telah berbincang Prof. tadi dengan Prof. Banna bahwa keberadaan ASRN yang disupport oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, mudah-mudahan nanti kita boleh teruskan ke Filipin, Thailand, Kambodia, dan Vietnam, begitu pula Brunei dan Salam, boleh memperkuat akreditasi Prodi dan perguruan tinggi kita masing-masing. Dengan ucapan terima kasih, kami persilahkan Prof. Dr. Nur Aisyah Buang untuk menyampaikan syarahannya. Silahkan Prof. Skrinnya sudah boleh sharing ya? Boleh Prof. Prof sudah di setup di Kohos. Terima kasih. Terima kasih. Apa khabar Pak Banah? Saya nampak Pak Banah, Pak Inaz. Orang-orang kawan-kawan lama ya. Okey. Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Jadi hari ini saya present tentang Okey. Pertama saya minta maaf banyak-banyak kerana PowerPoint ini dalam bahasa Inggeris tetapi saya akan bercakap dalam bahasa Malaysia. Jadi PowerPoint ini kita share saya mau share pengalaman experience Malaysian Government ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia bagaimana meningkatkan kualiti guru guru-guru sekolah dan kualiti kepala-kepala sekolah. Jadi kita share modelnya. ada beberapa topik dalam presentasi ini iaitu falasafahnya isu dan cabarannya apakah usaha-usaha yang dilakukan dalam perancangan jangka panjang Malaysian Government dan apa itu in-service training pre-service training jadi dari segi falasafah kepada anak-anak di sana ini peta Malaysia ini sekarang saya berada di Kuala Lumpur kita dekat dengan Sumatera sini dan ini adalah Malaysia Timur ini Brunei Sabah kita ada Sarawak dan ini semenanjung Malaysia dan kami ada Melayu orang-orang Melayu sekitar 50% kaum Cina Chinese ada sekitar 24% dan juga kaum India sekitar 7% dan selebihnya adalah populasi daripada Sabah Sarawak yang merupakan macam etnik etnik group Kadazan Iban ok falasafah pendidikan Malaysia iaitu membangunkan insan atau individu yang holistik secara intelektual secara spiritual secara emosinya secara sosialnya dan juga fizikal supaya dia balance dan harmoni dalam itu juga such an effort in design to produce Malaysian citizen jadi guru-guru yang kita hasilkan ini haruslah berpengetahuan ada kompeten yang mempunyai moral standard yang tinggi dan bertanggungjawab jadi high moral standard adalah sangat penting dalam kalasafah pendidikan di Malaysia ok kalau kita tengok dalam falasafah pendidikan guru teacher education ataupun teacher training di Malaysia kita mengharapkan guru-guru yang dilahirkan ada noble and caring sangat terselah sangat pakar dan caring ini nombor satu sangat pengasih penyayang sangat perihatin scientific sangat scientific maknanya tidak tidak mendengar kata-kata biasa sahaja bukan scientific maknanya kita merujuk kepada data kepada evidence kemudian resilient ini daya tahan dan berkompetensi berkreatif berinovatif berpengetahuan berkemahiran dan komited untuk mendukungi aspirasi negara sangat komited kemudian sangat bangga dengan heritage cultural culture saya tahu kalau di universiti Unigal ini sangat memetik beratkan culture dan juga preservation kita mahu unity dan juga satu masyarakat yang berdiscipline jadi kita harap guru-guru yang dilahirkan melalui training kami mempunyai ciri-ciri yang begini seterusnya kita cakap pasal intervis training latihan-latihan dalaman kalau kita mau ini peri-service kalau di Malaysia universitas itu melatih guru-guru sekolah menengah SMA SMT dan guru-guru sekolah dasar dilatih oleh institut pendidikan guru institut of teacher education di Malaysia masih unik dan saya dipahamkan di dunia ada tiga negara yang masih mengaksingkan latihan guru sekolah dasar dan latihan guru sekolah menengah SMP SMA saya pun pelik Malaysia tak boleh berubah lagi tapi di negara lain sudah tak ada ada dalam tiga negara sahaja di dunia yang masih melakukan teacher training begini of course dari segi kurikulum dalam teacher training saya rasa ini standar satu dunia pun mengikut hal ini of course kita kena ada asas-asas pendidikan komponen asas pendidikan komponen latihan profesional teaching pedagogi dan sebagainya harus mempunyai konten maknanya kita ahli dalam matematik ahli dalam sains ahli dalam geografi dalam histeri ini boleh pilihan subjek educational pilihan ini pelbagai yang ditawarkan malah music malah menari supaya guru-guru ini enjoy dan akhirnya mereka itu mahu specialization apa dalam kepakaran kependidikannya dalam kurikulum dalam assessment ataupun dalam classroom management itu kita memang tekankan dalam latihan perguruan kita ok ini adalah standar guru Malaysia so dalam di kementerian pendidikan kita ada senaraikan standar supaya adakah guru-guru ini mencapai standar so standar yang pertama ialah teaching professional kemahiran dia mengajar dia mencapai standar standar yang dah disenaraikan kemudian dia ada tak pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan kemudian teaching and learning pembelajaran dia ada tak ilmu tentang kesan-kesan pembelajaran jadi in Malaysia kita ada standar standar guru Malaysia ok ini hanyalah beberapa aktiviti latihan dalaman yang saya share di sini ok maknanya sudah siap ok di sini memang kita bagi ICT kursus-kursus ICT dan ini remote school jadi matematik ini kita sangat memberatkan ICT kursus-kursus ICT di kawasan-kawasan perdalaman Malaysia CPD ini continuous so continuous professional development latihan latihan peningkatan kemahiran yang berterusan dan kami mengambil berat tentang action research kajian tindakan kajian tindakan memang kita wajibkan guru-guru menjalankan kajian tindakan kemudian bagi guru-guru yang belum ada S1 baru ada diploma kami akan bagi sediakan untuk mereka bercuti dan sebagainya mengambil S1 juga master S2 dan S3 this one adalah lesson study lesson study ini perkara yang baru yang di belajar dari Jepun dari Jepang how to do lesson study dalam classroom ini sedang di upgrade sangat sekarang ini kemudian di dalam face to face ini adalah belajar dalaman bagaimana mengajar secara face to face bagaimana mengajar secara online dan juga blended iaitu gabungan gabungan face to face dengan online jadi ini adalah sebahagian daripada beberapa hal yang kita ambil berat tentang pelatihan guru ok ok apakah isu yang kami hadapi sekarang dalam pelatihan guru ialah kita mahu graduan graduan yang dari S1 yang high quality memilih profession guru kerana sebelum-sebelum ini profession guru itu dipandang rendah kerana salary gajinya yang agak tidak sama dengan engineer dengan accountant dengan lawyer dan manager CEO jadi kami tidak dapat menarik graduan-graduan mahasiswa yang berkualiti kemudian kita guru-guru sedia ada bagaimana kami meningkatkan training-training dalaman supaya kemahiran mereka pun meningkat kemudian guru-guru sekarang ini challenge ialah terlampau banyak membuat pekerjaan pentadbiran ataupun administratif ataupun manajemen terlalu banyak buat kerja lain selain mengajar ini satu isu besar juga kemudian possible negative impact fund to school jadi banyak tentang impact negative kerana kita mengeluarkan wang yang banyak tetapi kita tidak ada pengukuran pencapaian academic excellence jadi ini adalah isu-isu guru yang berkualiti training in-service training program yang harus ditingkatkan guru yang terlampau banyak sangat membuat pekerjaan lain selain mengajar dan juga pembelanjaan uang terhadap mereka jadi ini adalah plan plan yang telah disediakan oleh kementerian gelombang satu telah pun habis 2015 di mana raising the profile of the teaching profession ini yang kita sebut tadi maknanya kalau mau jadi guru sekarang kami sudah memilih menjadi strict lagi pemilihan contohnya raising entry requirement dulu kalau apa itu GPA saya tak tahu di Indonesia pakai apa maknanya dulu kalau 2.0 pun boleh dapat dah guru jadi guru tapi sekarang 3.5 and above CGPA kemudian pengukuran dia kita akan tengok prestasi bukan kepada lama bekerja dulu kalau 10 tahun automatik jadi dapat naik gaji 5 tahun automatik gaji sekarang kita tak tengok macam itu kita tengok performance kalau performance bagus gaji akan naik dan juga terus investasi dalam professional development latihan-latihan dalaman training-training dalaman kemudian kita mengurangkan beban guru menjalankan kerja-kerja lain iaitu administratif yang ini telahpun kami habis lakukan pada tahun 2015 dan ini gelombang kedua baru sahaja habis 2020 kita meningkatkan kerjaya guru itu perjalanan kerjaya maknanya kita upgrade lagi kualiti guru itu enhancing career pathways ini maknanya guru itu banyak lagi level-levelnya dulu kalau tidak guru awal guru tengah guru akhir sekarang ini kita banyak level supaya guru itu terus memotivasi untuk meningkatkan ke tahap tahap mereka seperingkat yang lebih tinggi dulu kalau dia tak bagus dia bagus jadi ukurannya terlalu jauh tapi sekarang kita pakai peringkat stages of development supaya mereka terus mendapat ganjaran jadi adalah nanti kualiti-kualiti yang diukur yang ini sedang dijalankan malah baru bermula dan sekarang saya rasa covid malah susah tapi sudah ada dalam plan peer-led culture maknanya guru-guru di dalam sekolah itu yang akan jadi mentor mereka dipilih jadi mentor dan mereka inilah yang mengempire guru-guru lain mereka inilah yang berkongsi best practices dan mereka inilah yang dipanggungjawabkan untuk memastikan guru-guru di dalam sekolah itu terus meningkat standar mereka jadi kita akan lantik mentor-mentor sebenarnya mentor ini sudah ada sudah ada nanti saya share lagi dan mereka mempunyai salary yang lain mereka mempunyai pangkat yang lain jadi disitulah kita menaikkan perjalanan-perjalanan karya guru supaya mereka lebih kemudian ini leader kalau leader ini adalah kepala sekolah jadi kepala sekolah ini apa yang again dalam gelombang satu kita naikkan selection standar pemilihan itu diperketatkan lagi standarnya kemudian kemudian kita improve memperbaiki support support sistem kita dan kita laying the foundation maknanya guru-guru yang ada potensi untuk jadi kepala sekolah dikumpulkan mereka belum jadi tapi kita sudah ada senarai kita sudah nampak yang boleh digerung kita sudah nampak jadi guru-guru ini kita seolah-olah diberi gambaran kita panggil mereka kita mengatakan pada mereka kita you have the potential to become kepala sekolah so walaupun akhirnya mungkin mereka tidak jadi kepala sekolah tapi kita menjadikan dia mungkin mentor kita menjadikan dia mungkin ketua mentor tapi kita sudah beri dia latihan-latihan awal jadi apabila diperlukan jadi kepala sekolah mereka sudah tersedia ok sekarang ni kalau kita tengok profession to high ranking kepala sekolah sekarang sama boleh sama dengan profesor di universitas sekarang kalau kita pergi Malaysia sekolah-sekolah Malaysia ada kepala sekolah-sekolah yang bagus sangat memenuhi kualiti mereka mendapat pangkat profesor mereka tak dipanggil profesor mereka dipanggil lain nama tapi salarinya sama dengan profesor dan ini sekarang yang belum berlaku sebab kita baru Januari instructional leadership ini satu training jadi yang mereka yang telah terpilih terpilih ini kita maunya menjadi leader dalam instruction dalam PDP PDP iaitu pengajaran pembelajaran dan juga mereka orang yang pakar dalam curriculum memperbaiki curriculum dan juga pakar dalam pengurusan sekolah jadi ini is to develop dalam proses sehingga 2025 so these are the plan plan-plan ini kita panggil gelombang gelombang 1 gelombang 2 dan gelombang 3 bagaimana kami harus menyesuaikan diri dengan perubahan ataupun perkembangan di dunia world development dan kita semua tahu persekitaran yang baru adalah penggunaan komputer penggunaan elektronik dengan teknologi informasi dan sekarang ini semua cognification of things maknanya internet semua guna app sana app situ kita ada zoom kita ada google meet kita ada smart whiteboard semua macam-macam smart bagaimana kita menyesuaikan diri sebelum itu saya ingin kongsi bahawa kami mempunyai guru yang agak muda pada 2013 60% guru-guru Malaysia akan masih bekerja 20 tahun lagi di dalam sekolah jadi mereka kalau 20 tahun mereka umur 30-an dan mereka adalah graduate macam 20 tahun yang lalu agak ke belakang disinilah this imprecution untuk kita redesign balik plan balik pre-service dengan in-service training so because of this guru-guru yang ramai more than 60% guru kami adalah muda pertengahan umur 30-an dan latihan awal di universitas masih agak lama so this is a challenge jadi dalam wave 1 kita tadi support system bagaimana nak improve support system kita kita akan select 30% best from any graduating class kita akan pilih best 30 maknanya di universitas kalau S1 you tak dapat you are not best 30 susahlah jadi guru di sekolah sekolah kemudian kita dah increase entry requirement sangat susah juga kemudian kita tengok wave 1 yang ketiga performance kita sudah based on performance zaman dahulu kita based on tahun bekerja sekarang we don't want that so performance kita tengok teaching and learning skill ini ada pengukuran dia kita tengok nilai-nilai profesional kita tengok pengibatan di luar bilik darjah orang yang aktif dalam persatuan dalam curriculum dan juga sumbangan dia kepada sekolah professional contribution kadang-kadang dia develop a very good book dia develop a very good teori teknolog teaching contohnya ini yang keempat ministry kementerian invest dalam professional development kursus-kursus latihan yang amat banyak dan semua ini bukanlah disentralkan school based sebab itu kita ada mentor mentor-mentor ini kita panggil dia coach kita latih dulu mentor dan mentor ini kita panggil school improvement specialist coach jadi sekolah-sekolah di seluruh Malaysia kita pilih best best 30 kita lantik kita train dia kita lantik dia school improvement specialist coach dan semua training adalah school based jarang sekali yang centralized dan mereka ini diberi gaji yang lebih dan bertanggung jawab dan mempunyai pengkat yang tinggi ya so apa dia coach punya role susah juga kalau di sekolah kalau di pengkat sekolah mereka harus kaji ya dengan dengan dia punya panitia kemajuan yang telah dibuat oleh setiap guru masalah yang dihadapi guru dan bagaimana langkah-langkah untuk membantu guru tersebut supaya meningkat meng-improve lagi dia punya kualiti teaching jadi ini peranan coach peranan school coach peranan coach sekolah dan mereka akan review mereka akan analisa keputusan peperiksaan pelajar-pelajar di sekolah murid-murid dan mereka tengok kalau bagus atau tak bagus kerana itu ada implikasi kepada pendekatan PDP guru di sekolah jadi ini tugas core teacher tugas coach kalau coach itu peringkat daerah peringkat daerah dia ini melatih pula ataupun menjaga memberi bantuan kepada coach yang di sekolah jadi coach ini bukanlah dipanggil mentor kadang-kadang dipanggil mentor kadang coach mereka bukanlah penilai untuk menilai naik pangkat turun pangkat tetapi mereka melihat progres guru-guru itu terus secara berterusan supaya kita mengurangkan beban ministeri dalam memberi latihan-latihan centralised training dan juga tidak efektif ini kalau daerah coach daerah dia akan melawat sekolah dia akan bincang dengan coach sekolah dia akan membuat program tapi program ini lebih kepada coach tentang memahami kurikulum kurikulum ini kurikulum sekolah rendah sekolah menengah pembelajaran berasaskan sekolah dan sebagainya linus ini literasi literasi maknanya pelajar yang teruk sangat dia tak tahu baca dan menulis jadi pelajar-pelajar ini kalau di sekolah memang kita asingkan sekejap dan memang ada guru-guru yang handle mereka kerana dia tidak tahu menulis dan membaca dan mereka membuat report jadi report ini harus ke ministeri so kita sudah ada sistem yang begitu untuk mengembang meningkatkan kemajuan dan pelatihan guru-guru sekolah kualiti guru-guru sekolah ini mentoring secara hanya secara sharing saja ada coach akan study akan study lesson plan guru akan berbincang dengan guru tentang lesson plannya akan duduk observe di dalam kelas dan akan memberi maklum balas feedback kepada guru tersebut dan akhirnya coaching mereka how to teach effectively how to be more professional how you give how you discuss you talk to your student jadi memang ada coaching itu yang berlaku secara terperinci ini di dalam Malaysia mengikut negeri-negeri ataupun provinsi kalau kita tengok Perak ada 120 coach kita ada 42 coach kita tengok dalam berapa jumlah-jumlah coach yang diperlukan di setiap negeri kalau kita tengok Sabah ramai sebab Sabah dan Sarawak banyak sekolah-sekolah pedalaman ini kalau kita tengok di peringkat negara jumlah coach kami adalah 1278 ini SI partner partner ini adalah mentor-mentor yang di daerah dia lebih tinggi dan mereka ini menjaga yang di sekolah ini itu yang sistem kita pakai tak pernah kita tengok yang ini ini hanya master trainer tadi daerah kemudian di sekolah and then now we discuss about bagaimana kita model untuk develop ini hanya model hanya perjalanan tak perlu faham tak apa bagaimana sebelum jadi guru kita seleksi kita ada seleksi kita bagi training kemudian kita tengok dia punya professional achievement bagus ke tak bagus akhirnya mereka dipilih setelah dipilih kita bagi mentoring terus bagi mentoring kita terus bagi support bagi sumber-sumber bantuan dan kita terus melihat assessment kita menilai lagi ini sudah di dalam sekolah ini baru nak masuk sekolah dalam sekolah dan di di peringkat ketiga kita lebihkan kepada guru kepala sekolah ini kepala sekolah jadi kerana kepala sekolah itu lebih bertanggungjawab terhadap guru-guru mereka ok now kita nak tengok blueprint sahaja daripada 2015 hingga 2025 apakah perancangan pendidikan di Malaysia iaitu semua mendapat equal access semua tidak kira duduk dalam bandar duduk luar bandar kampung kedalaman we are trying to make sure that everybody semua mendapat pendidikan berkualiti satu lagi yang saya rasa perlu ialah profision dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris saya rasa kawan-kawan anak-anak di Indonesia tahu bahawa in Malaysia English language ini memang wajib lulus ini memang satu cabaran yang amat dasyat kerana penduduk-penduduk di luar bandar di perkambungan amat tukar bagi kami mengupgrade dia dalam Inggeris sedangkan mereka itu harus lulus Inggeris itu memang satu kesusahan kemudian value driven nilai kita tidak mahu melupakan nilai nilai-nilai moral dalam masyarakat kita develop value driven Malaysia kita harap anak-anak yang lahir keluar dari sekolah mempunyai nilai nilai moral yang tinggi kemudian kita mahu teaching profession itu profession terpilih tetapi sekarang ini tidak jadi masalah memang berebut-rebut malah berpuluh ribu mohon malah sukar menjadi guru di Malaysia kerana entry requirement yang sangat sukar kemudian pengetua kepala-kepala sekolah ini kita pastikan mereka high performer sebab sekarang gaji mereka mereka boleh dapat tahap professor associate professor gaji mereka jadi mereka memang betul motivasi untuk meningkatkan diri yang ini ialah setiap daerah kita bagi empowerment kita tak perlu ministry sangat kalau daerah-daerah apa di Indonesia dia panggil pendidikan itu ya ICT kita tak lupakan ini satu hal yang amat sukar juga sedang kita bantu upgrade dan sebagainya supaya semua orang ada IC menggunakan ICT ministry kemudian ini partner with parent partner with parent and community ini satu isu yang berat juga kerana melibatkan parent melibatkan community tapi alhamdulillah saya tengok berjalan dengan begitu baik sekali parent-parent sekarang sangat-sangat mengambil berat tentang sekolah keperluan sekolah dan sebagainya kemudian kita nak maximize student outcome pencapaian murid perlu dilihat mereka most of than 90% terkurang-kurangnya semua lulus matematika semua lulus sains ataupun berapa peratus cemerlang kita kalau sekarang 5% cemerlang semua kalau boleh kita nak meningkat 10% 20% 30% semua subjek kemudian increase transparency sekarang kalau boleh kita nak lebih transparent untuk menunjukkan apa yang kami lakukan apa yang kami buat sharing sharing dengan community what we do at school what we do at the ministry so everything transparency ini adalah profession of choice raise entry bar iaitu 30% mahasiswa yang terbaik dari mana-mana universitas yang kita pilih kita pilih untuk jadi guru yang ini hanya pendetilan sahaja kemudian teacher training center sebab kita ada institute of teacher training yang bukan universitas saya rasa samalah dengan universitas negeri padang universitas negeri malang sudah jadi universitas tapi di malaysia ini tak jadi jadi lagi balap bagaimanapun government sudah benarkan mereka menjalan membuat offer undergraduate degree S1 dan S2 in the process supaya dia lebih upgraded cuma saya tak faham kenapa nama institute itu dia tidak mahu buang lagi lah memang kita pun tak faham sampai sekarang of course upgrade the quality continuous professional development ni kita tak bimbang kita sudah ada sistem coach coaching school coach kita tak itu sudah tersedia dan focus teachers on core function ok sekarang ni kita try to reduce sebanyak yang boleh beban guru membuat kerja-kerja administratif supaya guru hanya fokus kepada teaching sahaja itu memang kita buat ok kalau dulu performance based bukan dulu ikut gaji mengikut year of working tahun-tahun bekerja sekarang performance sangat cukup dia akan dinilai ikut performance kalau dia under perform ini tengok ini sebenarnya gaji juk gaji 54 ni sebenarnya associate professor kalau kita duduk di universitas professor lah professor madia jadi mereka kalau dia cepat perform the very good very good teacher student they are all the time they very active dan sebagainya mereka faster time period mereka cepat naik angkat it's not a problem tapi kalau dia under perform memang kita akan buat sesuatu lah jadi ini kita dah bincang tadi dia punya perjalanan career itu memang kita tambah baik lagi supaya master teaching dia ada master teaching dia ada subject specialist kita ada coach subject specialist ini sebenarnya memang ada di dalam sekolah dia panggil kalau dia memang terror in teaching of mathematics very good dia memang very good in teaching of history dia akan jadi subject specialist dan diberi different category of salary jadi coach pun lain lagi pelbagai lah kami create jawatan-jawatan yang lebih special supaya ada banyak tengkat-tengkat yang mereka boleh capai yang ini ialah yang tadi peer yang peer tadi yang sistem mentor tadi lah supaya mereka dilatih oleh mentor bukan dilatih oleh ministeri sahaja ok last kali ialah of course kami ada cabaran cabaran kami adalah pelajar dan lebih-lebih lagi sekarang covid tidak semua mempunyai laptop mempunyai handphone dan parents yang kurang low education mereka tidak tahu bagaimana membantu anak-anak mereka belajar online tidak berdisiplin kami ada cabaran parent parent-parent Malaysia yang sekarang ini sangat-sangat ramai yang majoritinya educated very high demanding meminta bagai-bagai sekolah sekolah yang tidak cukup fasiliti sekolah yang masih wujur dan sebagainya ini adalah negara keperluan dalam negara dan pelbagai cabaran yang lain ini yang last kali jadi standard of teacher educator menaikkan standar mereka dari segi curriculum instruction and assessment dari segi knowledge of learning and cognition dan juga research kita mahu guru-guru kita membuat research dan saya beritahu tadi guru-guru di sekolah Malaysia memang setahun at the end of the year kena submit satu laporan action research kalau tidak mereka tak qualify untuk kenaikan gaji for the next year mereka tidak mereka memang di dalam kelas mengikut subjek they will do action research and submit the report to the kepandai sekolah jadi action research memang wajib ini hanya apa ini yang ini ok FGM ini ialah standart guru Malaysia jadi dah siap kalau mahu saya share saya boleh share saya boleh bagi kepada bapak Dr. Ismail ini standart guru Malaysia the purpose of standard guru siapakah yang dari standard guru Malaysia ini yang terlibat guru itu sendiri teacher training center of course daerah kepala sekolah dan juga agency teacher training mereka ini terlibat dalam memastikan guru-guru di Malaysia mencapai standart yang ditetapkan ya ok yang ini juga hanya information saja so kita hanya beritahu di sini ada mentoring ada consultation ya consultation ini adalah coach yang peringkat daerah mentoring coach dalam sekolah ya kita bagi dia coaching kita bagi dia peer peer training peer dan ada lesson study ada technical assistant dan juga reflective supervision this one mereka beri feedback balik adakah mereka mendapat layanan yang baik adakah mereka melalui proses-proses ini yang betul membantu dan menyumbang kepada professional development this one is very important at the end of the day this one akan sampai ke ministry ministry akan baca jadi ministry bukan tengok laporan coach ministry tengok laporan guru adakah mereka menerima coaching betul mereka mendapat consultation mereka mendapat mentoring mereka mendapat bantuan teknikal mereka mendapat bantuan lesson yang tadi dan dan juga community soft practice jadi kita ambil dari mereka dari mereka jadi jadi everybody will do their work elok-elok lah dan di sini adalah apa nama ni last sekali untuk saya tengok yang tadi ini saya hanya mengulang guru-guru yang tidak ada S1 memang kita sediakan mereka dilepaskan dari sekolah dan mereka boleh buat degree di universitas dan mereka diberi juga kalau mereka dijuri juga kalau nak buat secara distance learning dan mereka diberikan juga cuti cuti belajar dengan bayaran master to do master MTHD kita panggil hadiah hadiah latihan perguruan mereka ini akan di interview dan sebagainya jadi ramai lah tiap-tiap tahun yang memohon untuk buat S2 dan S3 bergaji penuh dan biayai oleh itu universitas kami memang penuh dengan guru-guru dari sekolah memberi mereka latihan dan kami ok ini adalah kepala sekolah 40% akan retire dalam masa 5 tahun ini agak datang agak lama maknanya sekarang 40% dari saya sebab itu kita dah buat plan yang awal kita sudah trace potensi yang pun guru-guru potensi kami memang sudah bersedia membagi mereka latihan awal walaupun belum tentu menjadi kepandai sekolah tetapi mereka diberi pangkat-pangkat yang lain subjek specialist school coach ketua coach master trainer dan sebagainya ini tak perlulah saya beritahu sebab kita macam ulang balik untuk kepala sekolah jadi ini yang sedang akan berlaku profession to high ranking position and moving to distributed leadership distributed ini maknanya guru-guru di sekolah kan banyak yang punya specialization jadi pengetua sudah banyak juga senang kerja-kerja mereka kerana tugas-tugas mereka dibahagi-bahagikan pada guru-guru yang tertentu yang mempunyai pangkat-pangkat tertentu high ranking ini kerana memang mereka sudah yang bagus performennya sudah pun mendapat level sama dengan professor di universitas oh mana tadi yang ini bagaimana kami adapt to global development kalau kita tahu dahulu kita development kita adalah takat pasti menggunakan electric power jadi masa itu classroom pedagogy sahaja kan jadi sekarang sudah ada ICT sehingga sekarang electronic information jadi guru have to conduct action kita tambah kita tambah komputer internet di semua sekolah kita develop smart school konsep menggunakan pembelajaran dulu guna CD-ROM tapi sekarang sudah guna website dan ditambah baru ini Ministry of Education Malaysia kami bagi e-book saya pun boleh share nanti saya share nampak mak yang kau boleh akses download e-book e-textbook saya terlupa e-textbook so mungkin parent tak payah beli dah buku text tapi ada parent dia tak suka anak dia nanti suka main laptop dan sebagainya jadi textbook buku masih ada tapi textbook e-book pun ada kita offer dua-dua sekarang sudah ada textbook e saya rasa elok juga mungkin di Indonesia buat textbook untuk semua pelajar dan sekarang ni internet of things internet of things ni kita sekarang sudah melepasi level ini kita beratkan higher order thinking skill yang ini memang saya mengajar sekarang di UKM higher order thinking skill 21st century learning skill I have to train teachers for that ini kita sudah buat sekolah sekarang offer coding kelas kursus kelas coding jadi anak-anak di sekolah dan guru mula-mula kami latih guru kemudian sekarang sekolah sudah offer coding jadi anak-anak kita belajar coding kita tidak lupakan vocational apa nama ni vocational education kami really upgrade on this dan sekarang ini juga kami sudah ada STEM STEM ini sudah berjalan dengan baik sudah lancar sudah ada national STEM center dan UKM adalah fakulti pendidikan adalah memang kita ada pusat STEM kerana sebenarnya dia bermula dari fakulti pendidikan UKM telah memperjuangkan STEM dengan Prof. Dr. Lilia dan sebagainya pergi ke akademi Academy of STEM di New York dan sebagainya dan akhirnya kita transfer knowledge kita kepada ministry dan ministry telah pun menubuhkan national STEM yeah jadi di akhir sekali a lot of them maksud saya similar lah basic maknanya kalau kita concern concern kita sama di mana-mana dunia iaitu ialah integrating ICT development dalam school teaching and learning dan juga budget budget government ini masalah ini dunia bagaimana kita tambah budget dalam pendidikan tapi di Malaysia memang 30 lebih peratus national budget itu memang for education sejak dari tahun-tahun ton mahabir lagi sehingga tapi sekarang diminta ditengkat-tengkatkan lagi jadi itulah sahaja kita akhirnya ialah specific evaluation and measurement plan jadi kita tengah work on bagaimana menilai kemajuan kemajuan guru kemajuan sekolah kemajuan murid dengan lebih baik dan apakah perancangan perancangannya jadi itu sahaja yang saya boleh sampaikan terima kasih terima kasih Prof Aisyah yang telah share kepada kita bagaimana pengalaman Malaysia dalam meningkatkan kapasiti guru dan tentu ini menjadi satu tren global dimana untuk pengembangan pendidikan tentu kita harus memulai dari guru dan bagi kita yang diperluan tinggi ini boleh menjadi satu idea dan bagi adik-adik mahasiswa juga sekaligus menjadi sebuah wawasan bahwa Malaysia saat ini sebagian besar guru-gurunya pada pensiun sehingga yang ada adalah guru-guru muda dan jika di sekolah itu adalah guru-guru muda tentu mereka sudah familiar dengan internet of things mereka familiar dengan gadget mereka familiar dengan multimedia dan seterusnya kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit kita ada kesempatan untuk sesi Q&A dan juga ada tanggapan-tanggapan mohon berkenan Bapak Profesor Bana Kartasasmita memberikan tanggapan Prof sekaitan dengan pengalaman Malaysia tentu Prof Bana juga boleh sedikit menguraikan bagaimana pengalaman kita di Indonesia sehingga ini akan tercapai objektif kita bahwa ada komparatif education kita minimal di Asia Tenggara dan kita mulai dari Indonesia dan Malaysia kami mohonkan kesediaan Prof Bana silahkan Prof baik terima kasih terima kasih Ismail dan selamat datang Ibu Nur Aisyah kami-kami ini rindu juga kepada Anda lama tak jumpa rindu Kak Bana ada sangat kaya yang disampaikan oleh Prof Aisyah itu dan kita patut belajar daripadanya di Indonesia maksud saya karena seperti hukum alam dalam dari keadaan pancarobah itu biasanya akan keluar perubahan-perubahan dan itu masalahnya saya memandangnya sebagai sesuatu pilihan itu akan terjadi yang menarik yang kita patut belajar itu adalah memandang dengan pandangan baru terhadap guru guru itu apa terima kasih sudah diberikan contoh di sana teman-teman kita dan nanti kita lihat juga sampai 2025 itu bagaimana perjalanannya dari hari ini sampai 2025 sebab di kami itu masih ada pandangan yang berbeda saya selalu mengganggu para pengajar guru itu bertanya apakah guru itu seorang pemimpin kalau di sana sudah sampai kepada spesialis nah itu di situ kita harus belajar tetapi di Indonesia ini lucu dari undang-undang yang sama undang-undang pendidikan sistem pendidikan nasional itu pendidikan pendidik umum itu tidak disebut-sebut harus menjadi pemimpin atau memiliki kepemimpinan sedangkan dari undang-undang yang sama diturunkan peraturan menteri agama yang mengatakan nomor satu adalah guru itu pemimpin nomor satu nomor satu itu betul ada profesional lah atau spesialis ada passion jadi ini sesuatu yang moga-moga orang-orang yang muda-muda seperti Pak Ismail Swardin yang sudah mendekati akhir asar ini seperti saya harus sebetulnya harus berani melepaskan dengan hati yang jangan jangan perasaan tajam tak boleh jadi itu komentar saya kita bisa belajar dari sana sekarang teknis kepada HRN bagaimana kita yang orang-orang HRN mencari peluang arus transformasi pendidikan Malaysia ini karena kami pun sekarang dalam kurik garis besarnya adalah seorang mahasiswa perguruan tinggi itu mendapat hak sekarang semester kelima dia mulai mengambil ibu sudah di luar bidangnya semester enam dan tujuh dia punya hak juga diberi hak untuk magang tinggal kepada saya agak nakal-nakal sikit mahasiswa saya itu magang katakanlah di UK tapi nanti teknis kita bicara ialah terima kasih sekali ibu hadir dan berbagi kepada kita terima kasih selalu ya sama terima kasih prop bana atas beberapa tambahan kalau tidak dari perspektif Indonesia terkait dengan transformasi dunia kita silahkan bapak ibu boleh rise hand boleh juga berkaitan di chatbox kalau ada pertanyaan terkait dengan pengalaman kita dalam pengembangan transformasi termasuk jika laut ada pertanyaan tanggapan dan seterusnya silahkan ada satu pertanyaan prop melalui streaming Facebook apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam hal ini UKM University Kebangsaan Malaysia ketika transformasi guru yang belum sarjana menjadi guru-guru yang disarjanakan apakah ini ada satu treatment atau ada satu program khas yang dilakukan sebagaimana dulu di Indonesia guru-guru yang masih lulusan sekolah pendidikan guru kami menyebut SPG itu kemudian wajib disatukan atau wajib disarjanakan ada yang melalui program universitas terbuka ada yang melalui program universitas kembangan itu mungkin dua prom untuk sebesara silahkan dari prom BANA dan dari pertanyaan silahkan oke terima kasih Bapak Prof. Dr. Ismail dalam awal tahun 2000 hak 2000 semua guru-guru yang belum ada S1 memang dibawa dipanggil dipanggil kemudian diberikan cuti rehat dua tahun untuk mendapatkan S1 di universitas seluruh Malaysia jadi mereka pergi ke UKM ke Universiti Maya ke Universiti Putera Malaysia Universiti Teknologi Malaysia secara besar-besaran kami terpaksa menerima mereka ikut batch batch pertama dua tahun batch kedua sehinggalah habis bila habis maknanya sehingga sekarang sudah tahun 2020 dalam masa 10 tahun itu semua guru-guru yang di Malaysia tiada yang tidak ada S1 walaupun mereka sebelum ini belum ada S1 maka secara besar-besaran mereka dicuti rehatkan dua tahun sahaja dan dua tahun lagi mereka belajar dari sekolah sebab kalau lama sangat nanti susah sekolah tak ada guru kita tukarkan mereka dengan batch kedua kita tukarkan mereka dengan batch ketiga jadi batch pertama pulang ke sekolah mereka bekerja semula tetapi dua tahun itu yang dia di 4 tahun sebab mereka orang lama orang yang sudah tua 40 ada sehingga 50 tapi minat mahu belajar kita open saja dan bila di sekolah mereka lebih kepada weekend mereka datang weekend jadi sebab itu kalau seluruh Malaysia sekolah-sekolah yang dekat dengan Universiti Sains Malaysia di Penang sekolah-sekolah yang dekat dengan UKM di Pelangor yang UM UPM di Putera jadi mereka yang dekat-dekat dengan UPSIS PAS itu pergi yang di situ kerana setelah dua tahun mereka harus datang weekend jadi kami dosen di universitas pun memang terpaksa memberikan latihan over weekend sebab masa itu kita belum ada online learning kita masih lagi pay to pay jadi tahun yang satu lagi lebih kepada kami dosen turun ke sekolah-sekolah melihat mereka belajar lebih kepada mereka menyiapkan transkripsi jadi untuk pertanyaan tadi setakat ini sudah selesai mengesatukan guru-guru di seluruh Malaysia kerana dia dibuat dalam masa 10 tahun mengikut batch-batch 1,2,3,4,5 dan saya merasa seronok saya merasa sangat seronok because walaupun mereka tak ada satu tapi pengalaman mereka amat banyak dan kita belajar banyak dari mereka sebagai dosen apa yang terkini apa yang mereka lalui menghadapi pelajar-pelajar sekolah dasar jadi kita sangat menikmati itu sebagai dosen saya menikmati proses jadi tidak ada isu lagi sekarang ini master and phd dan master and phd ini selektif ada dua satu kalau yang layak sangat ministry akan bagi gaji penuh dan biaya biaya apa ya biaya apa nama ini jurannya fitnya tetapi kalau dia tidak berkelayakan sangat dan tidak mendapat hadiah beasiswa mereka boleh mendapat cuti tanpa gaji boleh tapi kalau tidak mampu ada juga cuti bergaji sahaja cuti bergaji tapi tidak dapat beasiswa yuran government tak bayar yuran you can cuti rehat lah cuti belajar cuti rehat mereka boleh bergaji berjalan tetapi yuran tidak dibayar oleh government itu pun ada skim yang kedua kalau yang kurang kelayakan kalau yang sangat tidak layak yang nomor tiga maka kamu boleh ambil cuti belajar tapi memang tidak ada gajinya tidak jalan ini kurang diminati lah ya so sekarang ni yes bapak toharudin tadi saya ternampak dalam cek itu kata rekrut industri pendidikan kami sangat ahli di bidangnya tapi kadang belum sarjana adakah ada di mesa memang ada ya all right terima kasih izin pak ismail moderator silahkan silahkan lanjut lanjut saya dari universitas pasundan pasundan ya ada tiga hal saya dengan pak profesor bana ada tiga hal yang ini saya tanyakan kepada profesor yang pertama perihal bagaimana sebaiknya pemahaman para guru terhadap literasi abad 21 kalau dulu literasi itu menggunakan bahasa secara etik tetapi sekarang didefinisi ulang dan perluas pertanyaannya bagaimana apakah di Malaysia para guru itu diharuskan apa menguasai tentang literasi abad 21 itu yang pertama yang kedua yang ingin saya tanyakan ingin memperoleh penjelasan dari profesor adalah mengenai e-book bagaimana sekolah-sekolah memperoleh e-book dari dengan cara apa apakah disiapkan oleh pemerintah atau memang sekolah-sekolah mencari yang kedua boleh satu lagi prof boleh apa pada masa pandemi apakah setiap sekolah memiliki learning manajemen sistem atau bagaimana seperti apa yang terjadi di Malaysia terima kasih atas kesempatannya prof senang saya tanya pada profesor ok saya jawab e-book e-book itu telah disediakan oleh ministeri sebab kita memang every year kita memang lantik textbook provider company yang jadi di-e-bookkan jadi now the textbook can be downloaded nanti saya tarik balik sebab kawan-kawan saya hantar melalui whatsapp anak-anak yang dah dah jah sekian-sekian download sahaja tapi saya bagi ke bapak Dr. Ismail sebagai contoh nanti saya sudah lupa boleh di-download sahaja memang e-book itu diberi ditepatkan bukan dari mana-mana tak boleh memang dari ministeri e-book itu ministeri telah lantik company-company yang menyediakan e-book itu ok dalam pandemi ini bapak Soha Rudin pandemi ini semua guru kena guna google meet dan setiap pelajar diberi disediakan email adres oleh ministeri dia tak boleh guna gmail lain dia tak boleh guna gmail ministeri of education dengan password jadi saya ada dua anak ungkat umur 10 tahun dan 11 tahun memang cabaran bagi saya dan setiap sekolah telah menyediakan jadual-jadual kelas hari ismin matematika 11 hingga 12 tahun 5 memang ada jadualnya dan google meet itu dibagi linknya dan harus kalau tak guna email adres yang diberi oleh ministeri tak dapat akses tapi setiap murid di Malaysia beribu-ribu dan beratus memang mempunyai email mereka sendiri khas disediakan oleh ministeri jadi online learning itu memang no problem kerana ibu bapa sekarang memang ada grup-grup whatsapp dan telegram oleh guru-guru kelas kami sentiasa mendapat jadual itu dan jadual itu kami download dan letak di dinding supaya anak-anak pun dapat lihat yang saya tak faham ialah literasi itu bapak Prof. Harudin apa ya literasi apa itu saya tak faham kalau dulu literasi itu dipahami sebagai melek huruf membaca menulis oh yes di Malaysia kita ada linus l-i-n-u-s literasi nasional something like that kita ada program itu khas untuk anak-anak sekolah yang tidak tahu masih tidak tahu menulis dan membaca every school has that kondisi sekarang bahwa literasi abad 21 itu adalah perluasan dari literasi menulis membaca itu kemampuan problem solving yes yes physical thinking bagaimana apakah ok 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 very good very good question yang itu di dalam di dalam dalam national examination kita ada tahun sekolah dasar tahun 6 kita ada sekolah SMP permulaan umur 15 kita ada SMA umur 17 mereka ada national exam 30% memang soalan-soalan higher order thinking skill iaitu problem solving analytical thinking dan sebagainya ini memang sukar dan susah tetapi dipaksakan juga oleh ministeri guru-guru menguasainya dan hal itu ada di dalam textbook kami so penulis di dalam textbook itu kalau kita tengok balik setiap topik akan ada latihan problem solving higher order thinking skill memang susah inferen anak-anak saya pun susah mencapainya very difficult and paling susah ialah training of teacher ya tapi memang diintegrasikan sudah lama sudah lama diintegrasikan kekuannya 5 tahun dan saya mengajar higher order thinking skill saya mengajar 20% memang we have a course on that for our teachers at university and institute memang guru-guru wajib itu adalah wajib belajar higher order thinking skill in their teaching integrating kita panggil curriculum kita panggil apa ya merentas curriculum itu merentas the clock what's the meaning of merentas itulah the english curriculum integrated integrated oh yes integrated yes merentas integras so math you have problem solving science you have every yeah every and that to me still difficult still difficult sebab anak-anak di sekolah lagi difficult tetapi tak boleh kami elakkan kerana mereka ada examination 30% on that jadi itu memang payah memang payah kami faham tapi payah but still dipaksakan because you tahu our government malaysian government is like that kalau dia nak buat ikut dia tak ada tak ada argument nobody can you know itu masalahnya lah because our country is small kan jadi kami kena follow je kan macam tu Pak Banna tahu kan nampak macam modern kan tapi actually banyak yang diterus dipaksakan aja you have to do this that's it dia macam tu ya terima kasih oh sama no problem terima kasih Kang Uus ada tadi pertanyaan Prof di chatbox bagaimana terkait dengan sertifikasi kalau kami di Indonesia sekarang ini guru seperti dokter selepas dari pendidikan guru dia harus mengikuti tambahan lagi pendidikan sebelum ditugaskan menjadi guru sebenarnya Malaysia dah banyak kali nak buat sertifikasi tetapi mendapat bantahan yang amat teruk dan sebenarnya saya lebih respect Indonesia kerana sertifikasi teacher certification program sama dengan Amerika United States of Amerika saya duduk di US begitu lama 10 11 tahun tak mana lagi pergi balik terus I respect that system kerana mungkin tapi Malaysia oleh karena menerima bantahan yang kuat kami tak ada sertifikasi guru we have teacher education saja tetapi macam yang ibu dan bapak nampak tadi we do it different way performance based dia dia macam performance kita buat coach kan coach sekolah school coach kita ada daerah coach performance based kita bagi jadi mahu tidak mahu indirectly dia macam sertifikasi kerana kalau dia tidak perform maka tahunan prestasi itu kan dinilai oleh kepala sekolah jadi dia tidak boleh juga meningkat tapi pada saya yang itu macam cara dictator juga kan you don't perform no salary increase tapi Malaysian guru lebih suka yang itu daripada sertifikasi kalau di US every five year guru in US must increase dia punya sertifikasi sebab itu saya suka di US kerana bila saya duduk di sana belajar master of education PhD education saya suka melihat guru malam-malam we have night class night class campur dengan student biasa guru-guru sekolah di US attend night classes profession dia mengajar kelas malam untuk sertifikasi very interesting I find it very interesting kalau dia tak dapat sertifikasi itu seolah-olah dia tidak boleh meneruskan profession dia sebagai guru tapi di Indonesia memilih sertifikasi di Malaysia kita buat secara halus iaitu tadilah school coach macam-macam kan performance management standart guru yang itu diukur terus diukur 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 tapi guru-guru seolah-olah tak mendapat latihan formal itu the negative part guru-guru tak nampak guru Malaysia tak nampak ya kerana you di coach you di mentor di coach di mentor di coach di mentor untuk increase your professionalism kemudian ukur your performance belum naik lagi maka kalau belum naik maka kita akan macam kita stop juga dia punya salary increase tapi itu lebih diterima daripada sertifikasi tapi you ask me I prefer certification you ask me I prefer mungkin both I don't know jadi Malaysia tak ada certification but I know Indonesia has exactly like in Amerika mungkin mungkin orang pertimbang mana mahu coaching punya approach atau mahu sertifikasi approach terima kasih Prof Aisyah Bapak Ibu Saudara Saudari kita berada di penghujung Bapak Dr. Ismail ada seorang tadi tanya tentang technical vocational kan silahkan memang boleh sangat kalau saya tahu Bapak Dr. Ismail biasa dengan Malaysia Universiti Ton Hussein On kita ada UTEM Universiti Teknologi Melaka Universiti Ton Hussein On itu bukan UTEM dia memang universiti technical di Malaysia kita ada dua atau tiga universiti technical khas untuk master vocational education training khas jadi kalau Bapak Ibu vocational education vocational area kita ada dua universitas khas untuk sarjana dan PhD itu memang ada mereka tak ada lagi tidak happy kita mengambil mereka banyak buat on the ground lebih akademik teori dia banyak buat industrial training pembelajaran dia banyak kepada profesor dia harus ke lapangan it's very different you can go it's in Batu Pahal universiti nama baru dia bukan nama lama dia kalau Melaka UTEM universiti technical Malaysia that is for vocational education people who want to do their master and PhD kata pak rizmah ok terima kasih banyak prof kita berada di penghujung studium general kita bapak ibu jika berkenan ada link absensi atau presensi di chatbox adik-adik dari ikah hematika mengapresiasi kehadiran kita dengan satu bukti sertifikat untuk keperluan apa rekognisi dan sebagainya sebelum kita menutup studium general kami mohon sekali lagi prof Aisyah untuk closing statement apa yang dapat kita pelajari prof dari guru ataupun pendidikan guru di Malaysia dan saya melihat bahwa sekolah yang ada di Kuala Lumpur itu sama standarnya yang ada di Johor walaupun satu di ibu kota satu jauh dari ibu kota adakah ini boleh kita pelajari dalam perspektif Indonesia maupun perspektif Asia Tenggara silakan roh ok pada saya tak ada masalah sebab memang kita punya blueprint equal access and equal equality telingai equal access EA and EQ equal access equal quality itu yang di usahakan that's why kita create coaching itu tadi kita create coaching kita create school leader kepala-kepala sekolah yang belum jadi tapi sudah berpotensi kita sudah groom dari awal dan kepala sekolah di Malaysia kalau mau naik pangkat ke professor sebenarnya mereka tak boleh duduk di bandar mereka have to go to remote area mereka kena pergi ke dalam ke dalam lagi dan dia kuat zalim juga if you naik aja pangkat ke professor Madia contohnya kepala sekolah mereka dipindahkan ke dalam mereka dipindah-pindahkan yang kepala sekolah yang baik-baik dipindahkan ke area remote remote area nah di situ untuk kita naik tarakan quality dan akses ini ialah macam tadilah usaha internet dan usaha internet usaha laptop usaha apa nama itu e-book usaha e-book dan laptop ini dalam proses untuk kita berikan kepada pelajar-pelajar remote area yang tidak ada kemampuan supaya dia boleh dapat equal access dan equal quality itu memang kami punya logo dan tema equal access equal quality so we always focus on that maknanya all the effort memang ke arah itu ke arah equal access equal quality sama ada di bandar atau di luar bandar itu dia Pak terima kasih Prof Aisyah Bapak Ibu terima kasih semua berkenan bergabung sebagai penutup studium general kita pada hari ini saya mengundang saudara Segen Sekretaris General Ika Himatika saudara Muhammad Irwan untuk menyampaikan pengantar penutup sehubungan dengan kegiatan kita dan saya mengundang kita semua sekali lagi insya Allah setiap Senin di Minggu ketiga setiap bulan ASRN dan Ika Himatika akan melaksanakan studium general sebagai adang silaturahmi bersama-sama dengan kita semua dan insya Allah pada peguar yang akan datang kita mohonkan kesediaan guru kita Bapak Profesor Doktor Banakarta Sasmika beliau salah satu pengasas pendiri ASRN bersama-sama dengan Prof Aisyah dan juga kolega-kolega yang lain waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Segen Ika Himatika dipersilahkan Terima kasih Estudium ini 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 merupakan pertumpulan perhimpunan mahasiswa matematika se-Indonesia baik dari jurusan pendidikan maupun non-pendidikan sekarang dari data terakhir ada 247 impunan yang tergabung dari seluruh Indonesia mulai dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia jadi penyampaian dari Prof ini sangat bermanfaat untuk teman-teman secara khusus kepada teman-teman pendidikan sebagai bekal nanti untuk menjadi pengajar profesional yang dituntut untuk menyesuaikan dengan saman sekarang apalagi sekarang kita tahu ini pandemi kita belum tahu kapan akan berakhir dan tentunya ini akan menjadi referensi saya sendiri menjadi referensi bagi kawan-kawan untuk menjadi pengajar yang bisa menyesuaikan nanti dengan perkembangan saman terakhir mungkin yang pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kami harapkan mungkin ke depan ada kerjasama lagi kerjasama dengan Ika Himatika Serin dengan Akademik Gunas Cendegia dalam kegiatan-kegiatan pengembangan keilmuan ke depan baik secara kelemuan secara umumnya maupun nanti ketika ada kesempatan bisa berbicara matematika secara spesifik karena kami matematik Ibu Pro Aisyah orang-orang ke depan nanti bisa lebih khusus membahas nanti ke depannya itu harapan kami sekali lagi terima kasih atas ajakan kerjasama terima kasih atas ilmu yang diberikan wabillahi topik walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Saudara Muhammad Irwan Sekretaris General Ika Himatika Ikatan Himpunan Mahasiswa Matematika Se-Indonesia Bapak Ibu terima kasih telah bergabung terutama kepada Prof Aisyah selaku narasumber kita studium general kita pada hari ini dan juga kehadiran para kolega dan para pengasas ASRN mudah-mudahan di 2021 ini kita bisa menjadikan ini sebagai program rutin sekali lagi kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk mengisi link presensi sebagai data di adik-adik Himatika untuk mengundang kita pada Februari yang akan datang mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu studium general kita pada hari ini terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta dan juga adik-adik Ika Himatika yang telah membantu sehingga studium general kita dapat terlaksana pada pagi hari ini bagi yang muslim saya mengundang kepada kita untuk menutup studium general dengan sama-sama membaca hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin sekian Bapak Ibu Bilahi Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian di foto dulu tidak Pak oke silahkan bagian apa dokumentasi silahkan di foto dulu Bapak Ibu mohon berkenan membuka videonya bagi yang bisa membuka videonya silahkan untuk didokumentasikan terima kasih kepada seluruh kolega Aser N insya Allah mudah-mudahan Prof Aisyah tahun ini ada cadangan apakah UKN boleh menjadi tuan rumah mungkin Prof boleh dibincangkan atau Prof boleh memberi kita waktu kapan kita boleh meeting Prof eksekutif meeting terkait dengan plan Aser N kita untuk 2021 ini saya rasa 2-3 weeks from now insya Allah ya oke Prof 2 weeks from now hari Isnin pukul 10 boleh Prof boleh jadi Bapak Ibu saya mengundang kolega Aser N insya Allah 2 Senin yang akan datang kita bertemu lagi melalui tatap maya bersama Prof Aisyah kita akan diskusikan terkait dengan rencana kerja tahunan kita untuk Aser N di 2021 ini karena memang terakhir di 2019 kita ada Aser N yang digaluh dan sepertinya tahun 2020 kita masih proses adjustment sekarang insya Allah mudah-mudahan kita sudah mulai beradaptasi demikian Bapak Ibu tim dokumentasi sudah selesai selamat melanjutkan aktivitas terima kasih Prof Aisyah Prof Bana Kang Uus Kang Darta dan Bapak Ibu dari UNPAS Universitas UNPAS Sundan sama terima kasih Prof ya ya sama dan Bapak Ibu terima kasih